Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat inventor Dengan IC yang simple Kita kali ini akan menggunakan IC NE555 Kemudian satu buah transistor NPN yang kita pakai bisa memakai Tipe 31 ataupun 41 ataupun tipe yang lain Dan beberapa komponen Ini sudah saya rakit jadi Output frekuensinya sekitar 51 Kita akan ukur Nanti disini Kemudian saya juga telah menyiapkan Dua buah VAT Teman-teman bisa menggunakan Atau menambah VATnya Dan satu buah trafo seperti biasa Tetapi dengan bagian input 12V, 0, 12V Dan outputnya seperti biasa 0, 220 Untuk pengatur frekuensi saya menggunakan Resistor 120 kg dan 12 kg Karena yang kita butuhkan sekitar 130 sampai 133 kg Untuk mendapat frekuensi sekitar 50 sampai 60 Hz Dengan kapasitor 100 nano Untuk skema Untuk skema Kita menggunakan skema ini Ya Jadi dari NE55 nya kita Atau kita buat frekuensinya sekitar 50 Tetapi nanti setelah masuk Di transistor akan naik sekitar 1 sampai 2 Jadi output disini Sekitar 51, 52 Frekuensinya Ini untuk resistor 130 kg sampai 133 kg ini Kalau teman-teman kesulitan untuk mencari nilai ini Bisa dengan men-seri ataupun memparalel Misalnya kita memiliki 100 kg dan 33 kg Kita seri Ataupun 120 seperti yang saya punya tadi Dengan 12 kg Jadi ini penentu frekuensinya Untuk komponen ini usahakan tidak dirubah Kemudian kita akan ukur untuk frekuensi seperti biasa Kita akan pakai input Aki Ini gelombangnya masih kotak ya Karena kita cuma menggunakan NE555 Ini adalah hasil Gelombangnya dari oscilator yang kita buat Frekuensinya 51,7 Dan kita juga akan Setelah teman-teman membuat rangkaian yang ini Setelah selesai yang ini tadi Ini kan hasilnya keluarnya cuma satu Jadi untuk membalik gelombangnya Atau untuk mendapat gelombang balik Kita menggunakan satu buah transistor NPN Yang kita susun seperti ini Kemudian dari resistor 10 ohm ini Kita masukkan ke gate di MOSFETnya Di sini Jadi kalau teman-teman bingung Yang gate ini biasanya yang sini Atau yang kanan Kemudian tengah D dan yang paling kiri Ini adalah S nya Untuk S yang sebelah sini Ini kita sambung Nanti kita pasang ke negatif Aki Jadi kalau di sini Ini negatif ya Kemudian yang resistor 10 ohm itu Kita hubung ke gate yang sini Dan yang tengah ini Nanti baru ke trafo Ini bagian gate nya telah saya pasang Untuk kita sambung ke resistor 10 ohm Kemudian yang tengah kita pasang Ke bagian trafonya Kemudian yang CT atau yang 0 ini Ini nanti kita sambung ke positif Positif Aki Saya akan ganti cabetnya Karena takut nanti lupa ya teman-teman Ini telah saya ganti Kemudian kita akan sambung Bagian ini ke tengah Jadi yang dari trafo Ini dari trafo yang 12 Ini ke tengah Ini telah saya pasang untuk Dua kabelnya Kemudian kalau teman-teman ingin membuat saklar Saklarnya posisinya di sini Jadi yang ke trafo langsung saja Nanti saklarnya untuk bagian oscilator saja Jadi saat kita matikan oscilatornya tidak berfungsi Tetapi Untuk tegangan positif Masih masuk ke CT Atau bisa juga di belakang Tetapi kalau trafonya besar Biasanya akan terjadi Kebutuhan arus yang tinggi dan Saklar akan cepat rusak Dan juga pastikan Pemasangan IC Yang ini Ini nomor 1 ya berarti Ini ada lengkung Ini nomor 1 dan Belas ini berarti nomor 8 Atau kalau teman-teman bingung Bisa mengikuti Atau memasangnya dengan Bagian lengkung Bagian cekung yang ujung itu Di sebelah sini Setelah kita pasang Kita akan tes Yang pertama kita pasang adalah Negatif bagian oscilator Atau ini teman-teman juga bisa Menyambungnya langsung Kemudian Ini negatif Juga tetapi bagian Fetnya Kemudian Kita pasang Bagian trafo Dan bagian oscilator Positif Seperti ini Kita akan coba beban Ya Ini lampu 75 watt Kemudian Bila teman-teman Ingin menambah Mousfet Silahkan lihat pada Video saya sebelumnya Juga untuk mendapatkan Watt yang lebih besar Silahkan memakai Trafo yang lebih besar Dan Aki Tentu Memakai yang lebih besar lagi Dan yang penting Bila Memparal Mousfet Usahakan Memakai Isolator Bawahnya Kita juga Akan coba Seperti biasa Memakai Board Tetapi Kemungkinan Karena Trafonya Cuman kecil Ya Memakai Bisa Kita akan cabut Yang penting Untuk mendapatkan Frekuensi Teman-teman Perhatikan bagian Yang sini tadi Dan ini Sepertinya Juga cukup Simple Untuk teman-teman Pemula Ini skemanya Silahkan Di screenshot dulu Dan Dan bila Cuman Untuk Kebutuhan Lampu Teman-teman Bisa Menggunakan Trafo Yang Lebih Kecil Dari Ini Jadi Intinya Disesuaikan Dengan Kebutuhan Saja Dan Bila Teman-teman Tidak Ada Osiloskop Bisa Juga Menggunakan Rangkaian Frekuensi Meter Atau Hasid Meter Seperti Pada Video Saya Sebelumnya Untuk Mendeteksi Ada Atau Tidaknya Atau Keluar Tidaknya Bagian Osilatornya Sepertinya Sekian dulu Teman Semoga Sedikit Waktu Yang Tersita Ada Manfaatnya Untuk Kita Bersama Dan Jangan Lupa Bagian Ilmu Kepada Rekan Dan Teman Agar Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Karena Seperti Moto Kita Tidak Harus Kaya Untuk Bisa Terima Kasih Telah Menonton Dan Salam Terima 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 selamat menikmati